Intro Mulai dari anak-anak, remaja, tokoh masyarakat hingga aparat dan semua lapisan masyarakat bergotong royong membuat ratusan, ribuan, bahkan ambisi mencapai 5 juta lubang resapan. Mereka bersama-sama memiliki satu visi, membuat lubang resapan biopori untuk lingkungan yang lebih baik. Seperti yang kita tahu, lubang resapan biopori adalah lubang kecil berdiameter 10 cm dengan kedalaman sekitar 100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah. Lubang ini kemudian perlu diisi sampah organik untuk perbaikan ekosistem tanah. Sampah di dalam lubang resapan biopori memberi makan fauna tanah yang membantu pembentukan biopori berupa terowongan kecil di dalam tanah yang dapat memperlancar peresapan air. Seiring dengan berjalannya waktu, sampah organik akan diproses oleh kerjasama antara fauna tanah dan mikroorganisme tanah sehingga terbentuklah kompos. Kompos dapat dipanen setiap akhir musim kemarau. Peresapan air ke dalam tanah akan menambah cadangan air tanah dan mengurangi aliran permukaan yang dapat menyebabkan banjir. Lalu siapa inovatornya? Siapa lagi kalau bukan Inesinjur Kamir Raziuddin Brata? Beliau bersama komunitas pecinta lingkungan secara masif menggerakkan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan keseimbangan alam yang harmonis dengan membuat lubang resapan biopori. Nah, dengan pemrosesan sampah organik di dalam tanah itu maka dengan sendirinya mereka berkembang biak kemudian membuat terowongan-terowongan yang ada di dalam tanah yang dapat memperlancar masuknya air ke dalam tanah. Jadi, kalau semua kuffling sudah bisa memanfaatkan sampah memanfaatkan air hujan yang jatuh di kufflingnya masing-masing itu maka dengan sendirinya tidak ada sampah yang mencemari lingkungan kemudian air juga bisa tersimpan ke dalam tanah berarti tidak ada lagi air yang terbuang kemudian mengumpul di tempat-tempat yang rendah yang menyebabkan banjir di tempat yang rendah. Perlahan tapi pasti, teknologi yang kerap dinilai sederhana ini malah menyadarkan kita bahwa pembuatan lubang biopori bukanlah sekedar lubang resapan. Lebih dari itu, pembuatan lubang biopori menyadarkan kita akan pentingnya memelihara ekosistem tanah. Lubang resapan biopori kini telah menyebar di berbagai belahan Nusantara. Gerakannya mulai dari Sabang hingga Merauke bermula dari Bogor, kemudian Jakarta, Bandung, Bandar Lampung, Kalimantan hingga Papua. Gerakan masif tersebut ternyata telah membawa peneliti sekaligus dosen Departemen Ilmu Tanah dan sumber daya lahan Fakultas Pertanian IPB ini meraih penghargaan Kalpataru 2015. Penghargaan tersebut diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk kategori pembina lingkungan hidup berprestasi pada Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2015 lalu. Untuk lingkungan yang lebih baik, melalui hal sederhana bukan berarti tidak ada guna. Kami Raziuddin Brata telah membuktikan, melalui lubang resapan biopori yang sederhana dapat memberikan dampak nyata bagi bumi kita. Terima kasih, kami Raziuddin Brata. Terima kasih, kami Raziuddin Brata.